Assalamualaikum, kali ini aku mau membagikan resep teri yang enak banget Dijamin kalian bakalan nambah nasi terus Kalau kalian penasaran, tonton terus videonya sampai selesai Pertama kita goreng dulu ikan terinya Disini aku pakai teri kering ya Jangan pakai teri basah Ingat ya guys, disini aku pakai teri tawar Teri tawar kering, bukan yang asin Kalau terinya udah garing kayak gini, kita angkat lalu tiriskan ya Ini kita diamkan ya, kita sisikan dulu Kemudian kita siapkan bumbunya Disini aku pakai 4 siung bawang putih Untuk jumlah bumbunya kita sesuaikan dengan banyaknya teri yang kita masak ya Kemudian aku pakai sekitar 8 siung bawang merah Diiris tipis-tipis juga Bawang merah dan bawang putih diiris tipis Kemudian disini aku pakai cabai hijau Aku gak ngitung nih ada berapa ya Yang jelas kita sesuaikan aja Lalu ada cabai merah besar diiris tipis juga Setelah itu iris tipis-tipis juga cabai rawitnya ya guys Kalian sesuaikan aja mau berapa cabai rawitnya Sesuai selera aja ya Nah, karena ikan terinya udah dingin Ini aku penyet-penyet seperti ini ya Aku hancurkan Karena ini buat aku terlalu panjang Nanti kalau dimakan juga bakalan susah ya guys Jadi aku penyet-nyet kayak gini Aku hancurin ya Terserah kalian mau pakai apa Nah, setelah itu kita panaskan minyak sisa menggoreng teri yang tadi Lalu kita tumis bumbu yang udah diiris tipis-tipis Ini pertama, ini aku masukin bawang merah, bawang putihnya ya Aku tumis dulu sampai harum Sampai dia setengah matang ya Sampai baunya kecium Kemudian aku masukkan cabai-cabai Ini kita tumis sampai aromanya kecium ya Sampai keluar, sampai wangi Kemudian biar ini tidak kering Kita masukkan sedikit air Lalu kita gongsreng-gongsreng lagi Nah, tuh Ini beneran ya Dari aromanya aja udah enak banget guys Kalian wajib cobain resep ini Nah, ini dia kuncinya ya guys Disini aku pakai magic lezat Kalian kalau pengen enak Wajib pakai magic lezat Nggak boleh pakai yang lain ya Nah, kita campurkan Kita aduk-aduk lagi Gongsreng-gongsreng lagi Oke, baiklah Setelah diaduk-aduk sampai tanganku pegel Saatnya sekarang kita masukkan terinya Setelah itu kita aduk-aduk lagi Sampai semuanya tercampur merata Ingat ya guys Kita harus masak sampai airnya mengusut Sampai minyaknya naik Jangan lupa kita koreksi rasa ya Tapi kalau pakai magic lezat ini Menurutku ya Udah lezat Beneran lezat ya Sesuai dengan namanya Nggak perlu kita tambahin Bumbu-bumbu lainnya lagi Dah itu aja cukup Satu Udah enak banget Nah, ini udah menyusut Minyaknya juga udah naik Waktunya kita sajikan Jangan lupa matikan kompornya ya guys Ya, kini kalian nggak tergoda Buat ricook Jangan tunggu lama-lama guys Kalau kalian udah punya teri di rumah Langsung eksekusi ya Nih, kalian wajib banget nih Masak ini Kalau lagi nggak enak badan Atau lidah rasanya pahit Cobain dah Cobain masak ini Beneran aku nggak bohong ya guys Beneran ini bikin nambah nasi Bikin lahap makannya Yang diet jangan coba-coba ya Masak kayak gini Kalau nggak pengen diet kalian gagal Nah, ini aku makannya sama Labu ya Labu rebus Kemudian sama dadar telur Wih, mantep banget guys Beneran kalian wajib cobain di rumah ya Wajib masak ini Wajib ricook Ini menu hemat Tapi bikin boros nasi Oke Baiklah Udah dulu ya Video dari aku kali ini Terima kasih sudah menonton Dan selamat mencoba Bye